Intro Ambilan telah hadir juga bersama kita Kiai Haji Aziz Haji Nasudil Jangan minta silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Anak raja mandi di kolam Mandi di kolam di pinggir kali Ibu-ibu yang kagak jawab salam Hati-hati suaminya gawin lagi Saya coba lagi, kasih lagi nih Kalau kagak pulang hilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbim uzhir asmaihi wa sifatihi Fi'il mazhar al jamil Allahumma salli ala man wussifa bil insan al-kamil Wa ala alihi wa ashabihi Wa tabi'i manhajihi Zawil al-awarif wa al-akadhim Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para kiai Guru kita, doktor kiai haris hakam Dan para guru yang hadir pada kesempatan yang menuh dengan berkah ini Wa faqohumallah bi husni taufiqih Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan sehat wal'afiah Amin Taufiq Dan keberkahan umur Dan kita sebagai santrinya mendapatkan cipratan berkah ilmu-ilmu beliau-beliau Amin ya rabbal Amin Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, masjid, jamik, nurul falah Salah saya Wah, isi amplop dikurangin ini Jamaah, masjid, jamik Itu tanda bahwa jamaahnya masih cinta dengan masjidnya Ingat dengan masjidnya Saluh ala nabi Sesedara yang dimuliakan Allah SWT Akan banyak nasihat yang diberikan guru-guru yang lain Saya singkat saja Saya ingin menyampaikan beberapa hal di majelis yang barokah ini Para tamu rasulullah s.a.w. Satu Malam ini Kita hadir disini Untuk bermawlud Apa itu maulud Apa makna maulud secara hakiki itu Tiap hari kita maulid RT1 maulidan RT2 buat maulidan RT3 buat maulidan Sampai baal Telinga kita dengerin ceramah maulidan Saking baalnya Ustadz ngomong Jamaah juga ngomong Baal itu berarti Tiap hari maulidan Bini saya dua bulan gak masak pak Itu makan berkat maulid Tetapi maulid Tetapi maa huwa maulid Filhaqiqah Apa makna maulid Al maulud Filhaqiqah Ya'ni Kulluhun nabi Iza zada alaikumun nabi Zada alaikumul maulud 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 artinya Adalah nabi Itu sendiri Tidak ada bahasan yang lain Kecuali nabi Jika setelah hadir Di tempat maulid Kecintaan kita makin gede Amat nabi Nabi makin besar Di dada kita Maka sebegitu Kadar maulid Yang kita dapat Tapi begitu pulang dari maulid Di undang penceramah Lalu kita dengerin maulid Ditanya Amat temen Itu kiai ceramah Apaan tadi malam A-U-A Nah itu Berarti bukan maulid Dan dia tuh Maka maulid ini Ada dua Ada maulid manhaji Ada maulid taklidi Apa maulid manhaji itu Maulid yang benar Menghadirkan nabi dalam hati Berbicara tentang nabi Tidak ada tema besarnya Kecuali nabi Iza zada alaikumun nabi Zada alaikumul maulud Itu maulid Tetapi ada tipologi maulid yang kedua Yaitu maulid taklidi Maulid yang ikut-ikutan Maulid yang tradisi dan seremonial Sifatnya temporer Selebrasi Peranggaan Dibentuk pamitia Begitu pulang Dia tidak membawa bekas nabi di dananya Ini maulid maklidi Saya melihat Majelis maulid Yang digagas oleh Masjid Jami Al-Falah ini Insya Allah Maulid menhaji Bukan maulid taklidi Amin Karena hari-hari ini Saya mohon maaf Saya mohon izin Dengan guru-guru Yang saya hormati Hari-hari ini Kita melihat Fenomena maulid Lebih banyak Unsur taklidinya Daripada unsur menhajinya Mana contoh maulid Yang taklidi itu Mana contoh maulid Yang ikut-ikutan Orang bicara nabi Orang cerita tentang nabi Dia hadir Tapi tidak menjaga adab Bersama nabi Maulid taklidi Orang berbicara nabi Lalu dia sambil merokok Maulid taklidi Apa tidak bisa Dia tunda rokoknya Setelah selesai majelis maulid Dia isap terokok Kita tidak berbicara Tentang perdebatan Fikih soal rokok Halas Selesai Kita tahu ada perbedaan Di sana Tapi hari ini Kita berbicara tentang Nabi Mana contoh maulid Taklidi itu Mohon maaf Saya melihat di instagram Tuan-tuan guru Para alim bulamak Bapak-bapak Ibu-ibu Di satu daerah Di undang Penceramah Lalu di undang Bintang tamu Yang bintang tamu itu Hadir di majelis maulid Menjadi pembicara Dan dia seorang waria Menggunakan pakaian wanita Sementara dia lagi-lagi Dimana Dimana marwah maulid itu Kan hilang Sehingga maulid Hanya sekedar tradisi Dan event tahunan Na'udhu billah min Halo assalamualaikum Galak benar kayaknya saya ini ya Halo assalamualaikum Ini masih hidup kata ini Assalamualaikum Ada fenomena hari ini Kalau tidak mengundang Penceramah yang viral Maka tidak keren Sehingga Masing-masing DKM Ada obrolan Famit Baru ngundang Ustadz Fulan Yang nampil di TV Centang Viru Followernya banyak Di Instagram Pengikutnya banyak Tuh Kamu Masjidnya udah ngundang Siapa? Sehingga Karena algoritmanya Adalah Viral-viralan Maka orang Mengundang penceramah Bukan karena Kompetensinya Tapi karena Popularitasnya Apa yang terjadi Yang tidak punya Kompetensi Perbicara Hatta Pelawak Juga mengisi Pang Mak Ucuk Orang cerita Nabi Biasanya Makin laku Dan mak Full Jadwal ceramah Sehingga Nah ini Salah-salah Kita juga Sebagai umat Saya Senggali Begitu diundang Ceramah Jamaah Mesengkiyai Kalau bisa Yang lucu Yang lucu ya Jamaah Sukanya Yang lucu Saya bingung Ini jamaah Mengundang Kiai Apa Stand-up Comedy Begitu Begitu kita Belum Nyampein Dia custom Yang lucu ya Dia pengen Kualitas Stand-up Comedy Tapi budgetnya Budget Usah Ini maulud Taklidi Dan harus Diruah Saya bangga Sekali Dengan Masjid Jami Al-Falah Ada Doktur K. Haris Hakam Ada Doktur K. Munawir Asli Ada Doktur K. Sarif Madrajih Ada Guru Kita Habib Hud Al-Attas Ulama Yang Bener-bener Ulama Fatih Dan Itu Yang Berbicara Tentang Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Hari Ini Tradisi Maulid Kita Berubah Dari Manhaji Ke Ketak Kelih Sudara Yang Dimuliakan Allah S.W.T Beromelin Lagi Kira-kira Anik Nah Bapak Ibu-ibu Yang Dimuliakan Allah Terakhir Kita Kembali Bicara Nabi Karena Kalau Kaga Diomelin Siapa Yang Akan Bicara Itu Kalau Bukan Ustaz Dan Kiai Lalu Kemudian Kalau Ustaz Dan Kiai Menikmati Algoritma Yang Salah Nyungsep Dengan Budaya Orang Awam Oh ini Orang Baunya Lucu Kalau Gitu Saya Nyungsep Bagaimana Caranya Orang Tertawa Saya Begitu Bulan Maulid Yang Dibuka Bukan Kitab Tapi Kumpulin Jogs Dan Selain Gimana Orang Ter Sudara Yang Dimuliakan Allah Terakhir Hari Ini Malam Ini Kita Hadir Karena Cinta Nabi Tidak Ada Yang Lain Tidak Ada Yang Lain Karena Kita Cinta Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Sallu Ala Nabi Ya Rb B Mustafa Sambuha Bel Ligma Kau Waw Fila Nama Yawas 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 Sudara Yang Dimuliakan Allah Kita Hadir Karena Cinta Dan Apa Itu Cinta Para Ulama Sufi Membagi Cinta Menjadi Dua Ada Cinta 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 Yang Lahir Dari Diri Sendiri Cinta Yang Lahir Dari Nafsu Cinta Yang Lahir Dari Fisik Dan Cinta Yang Levelnya Sangat Rendah Yang Kedua Ada Cinta Rombani Saya Ingin Dudukkan Masalah Ini Sedikit Supaya Cinta Kita Naik Level Dengan Nabi Dari Ananiah Tobi Iyah Terobaniah Saudara Apa Itu Cinta Ananiah Cinta Yang Lahir Karena Diri Sendiri Tidak Ada Yang Lain Singkatnya Cinta Ini Mengatakan Tidak Ada Orang Yang Mencintai Objek Diluar Dirinya Mustahil Tidak Ada Tidak Tidak Semua Orang Yang Cinta Ananiah Cinta Dengan Dirinya Dan Karena Motif Dirinya Tidak Mungkin Mencintai Objek Di luar Dirinya Bu 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 Selamat Kalau Suami Ibu Mengatakan I Love You Aku Sayang Kepadamu Itu Bohong 100% Halo Assalamualaikum Sebaliknya Bapak Bapak Kalau Ada Bini Kita Malam Ini Gelendotan Dia Pijit Pijit Lalu Dia Bilang Bang Jangan Mati Dulu Apa Kalau Abang Mati Ini Bohlang Kalau Mati Sampai Ngantin Koken Listrik Kalau Abis Sampai Ngisi Kalau Gas LPG Abis Sampai Ngantiin Jangan Mati Ya Bang Aku Cinta Amat Abang Bohong 1000% Tidak Mungkin Itu Gopal Ini Anak Anak Muda Gen Z Millennial Yang Cewek Kalau Ada Gopalin Kamu I Love You Honey Gopal 100% Gopal Tidak Tidak Mungkin Sebenarnya Yang mereka Ingin Katakan Apa Aku Cinta Kepada Diriku Hiduplah Dengan Cintaku Ambil Cintaku Temani Cintaku Dan Layani Cintaku Menurut Cintaku Itu yang Benar Sebenarnya Dia Pengen Ucapkan Itu Jadi Kalau Ada Perempuan Yang Bila Jangan Mati Dulu Ya Bang Dia Sedang Bilang Aku Cinta Dengan Diriku Apilah Cintaku Hidup Bersama Cintaku Perlakukan Aku Menurut Cintaku Yang Aku Mau Penuhi Tuguh Tuhanku Ngepulin Dapurku Beli Perhiasanku Dan Lain Lain Itu Cinta Anak Iya Sehingga Ibu Kalau Punya Anak Berantem Sama Anak Tetangga Yang Ibu Bela Anak Sampiri Apa Anak Orang Berarti Cinta Kepada Anak Itu Cinta Anania Atau Cinta Rombania Cinta Anania Yang Dia Bela Anaknya Karena Bagi Dia Anak Orang Bukan Dirinya Tapi Anak Adalah Adalah Dirinya Ada Ibu Ibu Begitu Siang Dia Ada Orang Maling Jemuran Ambil Baju Suaminya Dia Marah Berantem Dia Bila Eh Maling Jemuran Baju Suami Gua Bahkan Dia Maling Baju Gua Ambil Baju Gua Padahal Yang Diambil Baju Suaminya Jadi Semua Orang Sebenarnya Dia Mencintai Karena Dia Cinta Dirinya Bukan Objek Diluar Dirinya Sekarang Kesimpulannya Hari Ini Kita Duduk Untuk Mencintai Nabi Muhammad Tawai Judd Menampak Nampakkan Cinta Kepada Nabi Dan Nabi Ini Diluar Diri Kita Apa Hubungan Nabi Dengan Kita Tidak Ada Apalagi Orang Turensawin Jauh Secara Geografis Kita Jauh Dari Mekah Kita Jauh Dari Madinah Siapa Kita Siapa Nabi Lalu Kenapa Kita Bisa Cinta Dengan Nabi Karena Ada Cinta Rodban Dan Orang Tidak Mungkin Mencintai Objek Diluar Dirinya Sebelum Dia Mengenal Allah Tidak Mungkin Cinta Dengan Nabi 100% Sebelum Dia Mengenal Allah Begitu Dia Kenal Dengan Allah Dan Dia Tahu Kedudukan Nabi Di Sisi Allah Baru Dia Total Mencintai Nabi Kalau Belum Belum Lihat Umar Apa Kata Umar Demi Allah Wahai Rasulullah Aku Cinta Kepada Diriku Melebihi Segala Aku Cinta Kepada Dirimu Melebihi Segala Sesuatu Kecuali Diriku Apa Maksudnya Aku Cinta Kepadamu Ya Rasul Tetapi Aku Lebih Cinta Dengan Diriku Kata Nabi La Ya Umar Tidak Begitu Cara Mencinta Ibu Mestinya Kamu Mengatakan Kamu Lebih Mencintai Ketimbang Kamu Mencintai Dirimu Dan Umar Mengatakan Al-Adiya Rasul Sekarang Aku Faham Begitulah Cara Mencintai Selamat Yang Yang dimuliakan Allah Subhanahu Sallu Alain Nabi Sallu Alain Nabi Sallu Alain Nabi Walhasil Saya ingin Tutup Dengan Satu Kata Bahwa Maulidan Itu Mudah Jangan Bangga Buat Maulidan Gede Kalau Levelnya Maulidan Mudah Yang Susah Itu Bermaw Maulid Maulidan Kata Benda Mudah Dibentuk Panitia Orang Urunan Lalu Kemudian Berdatangan Maulidan Mudah Yang Susah Bermaw Apa Beda Maulidan Dengan Bermaw Bermaw Harus Setiap Detik Maulidan Mungkin Hanya Robiul Awal Kita Terkoneksi Dengan Nabi Tapi Bermaw Kuduk Setiap Hari Maka Apa Kata Sheikh Abbas Al-Mursi Ash-Hadili Lau Koba Anni Rasulullah Torfata'ain Ma'adad Ma'adad Nafsi Minal Muslimin Coba Perhatikan Kalam Hikmah Sebagai penutup Tauziah Yang singkat Ini Dia bilang Seandainya Seketik Saya Tidak Terkoneksi Dengan Nabi Saya Putus Hubungan Dengan Nabi Saya Tidak Mengingat Nabi Sedetik Saja Saya Tidak Beraulit Maka Bagi Saya Saya Bukan Orang Islam Dan Bukan Umat Mudah-mudahan Kita Bisa Naik Level Bukan Hanya Maulidan Tapi Bermawlib Pulang Dari Sini Kita Bawa Nabi Dan Kita Instal Tidak Tidak Kita Gede Gede Allahumma Salli Ala Muhammad Sallu Ala Nabi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih